Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita Dong Hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung sereng leluhur Dengan gerakan luar biasa di sini, mata banyak orang di seluruh dunia Dan mata banyak orang tiba-tiba muncul di mata dan bahkan lebih berani mengelilingi mereka Sepertinya orang yang membantu Song Yun Kota hutan gelap adalah situs Gang Song Yun Bagian depannya adalah kota hutan gelap Beberapa orang di Gang Song Yun juga berani memprovokasi itu Pria itu berbalik ke tengah kuda dan melihat bahwa pria tua yang setipis tongkat murbei dan wanita jelek itu mengambil risiko terkena dampak dari kuda serigala gelap Yang itu bajingan, lepaskan aku Lebih dari selusin pria besar di tanah berdiri dengan tergesa-gesa, mereka semua tidak dipangkas Sepertinya mereka belum dipangkas untuk waktu yang lama Mereka jatuh di wajah mereka, dan mereka sangat malu Mereka melihat sekeliling dan melihat sekeliling Mereka secara alami melihat bahwa hanya ada seseorang Ambil batunya dan hancurkan gunung mereka Dengan lebih dari selusin pria besar yang sombong dan sombong Tetapi tidak ada yang berdiri Tetapi banyak orang yang dekat dengan aslinya menghindari mereka Karena takut menyebabkan bencana yang tidak bersalah Selusin pria besar tidak dapat menemukan siapa yang baru saja menghancurkan tunggangan mereka Dan tidak ada yang berdiri, dan mereka tidak datang ke Taiwan pada suatu waktu Puluhan orang ini sebenarnya tidak bodoh Mereka yang dapat mengambil batu dan menghancurkan wajah mereka Takut bahwa kekuatannya tidak buruk, dan mereka tidak bisa begitu saja menangkap seseorang Dan mungkin mereka akan menemukan apa yang tidak dapat diprovokasi Geng Song Yun di belakang mereka tidak lemah Tetapi di hutan yang gelap, itu tidak terlalu bagus Jika ada dukungan besar di belakang mereka Mereka tidak akan berani terlalu sombong Lagi pula, orang-orang dari hutan gelap bisa tidak banyak yang terprovokasi Pada saat ini, hanya ada satu anak laki-laki jubah ungu Yang terlihat seperti berusia 16 atau 17 tahun Tetapi dia berjalan dari depan dan terlihat acuh tak acuh Seolah-olah dia tidak tahu bahwa ada insiden di depannya Lebih dari selusin pria besar tidak dapat menemukan Tuhan Dan mereka tidak datang ke Taiwan di tengah-tengah kemarahan Pada saat ini, mereka telah melihat remaja berjubah ungu Yang masih tidak tahu bagaimana hidup dan mati Ini tidak jelas bahwa mereka tidak akan datang ke Taiwan lagi Dan mereka mencari orang untuk keluar Seorang pria berpakaian pendek, tidak digali Dan besar tiba-tiba melihat remaja berjubah ungu yang perlahan-lahan datang Dan berteriak, bocah itu, berkata, apakah kamu melakukannya? Remaja jubah ungu secara alami Dusao Zen Memandang pria besar di depan jalan di depannya Sedikit memandang ke atas, dalam kontras tubuh yang kuat dan tinggi Tidak terlalu tipis, mata tertegun, lemah dan lemah Kamu mata mana yang kamu lihat Ketika suara Dusao Qi jatuh Dan daerah sekitarnya tiba-tiba terpanah Mendengarkan nada jubah ungu remaja Para penonton di sekitarnya tahu bahwa permainan yang baik harus sangat diperlukan Dan remaja jubah ungu takut jatuh Ini langsung mengenai moncongnya Batuk, pria tua kurus dan wanita jelek melihat Dusao Zen pada saat ini Tampaknya mereka baru saja ketakutan Orang tua-tua dan kurus terus batuk Seperti paru-paru harus batuk Wanita jelek telah mendukung pria tua kurus Matanya sangat khawatir Dan dia terus mengetuk punggung lelaki tua itu Oh, pria besar itu awalnya ingin dengan sengaja mencari tahu masalah anak ini Tetapi dia tidak berharap itu akan ditangkap oleh bocah itu Jelas, mereka tidak meletakkannya di mata mereka Dan wajah tiba-tiba berubah Senyum itu menghampiri wajahnya dan berkata Bocah yang tidak bau, kamu hidup cukup Kamu tidak cukup baik untuk membersihkan dan mengepakmu hari ini Kamu tidak tahu bahwa ini adalah kota hutan yang gelap Dusao Zen memandang pria besar yang menyeringai itu Dan tiba-tiba melangkah mundur dan melangkah mundur Dia berkata, apa yang ingin kau lakukan? Jangan datang, kalau tidak, aku akan memukulmu Bajingan, kamu adalah kematian ibunya Dahan merasa tertegun Tiba-tiba dia membenci dan membanting tanah Ketika ledakan energi keluar Jejak kaki dangkal dilacak di bawah telapak kakinya Dan kemudian Tinju menghantam kepala Du Masa lalu, kamu harus membiarkan aku memukulmu Tepat sebelum tangan seperti kaserole muncul di depan pintu Wajah Dusao Zen tiba-tiba berubah Wajahnya mencibir dan dia tidak bersembunyi Dia langsung menghantam Tinju Dan napas kemasan terkondensasi pada Tinju Dan dia sombong Energi Lian Yi langsung menyebar Hei, hei Suara rendah dari suara meledak dengan suara patah tulang Hanya pada saat semua orang berpikir bahwa Jubah Ungu takut tidak beruntung Tetapi satu mata sedang menonton Tinju pria besar itu langsung mencekik Saya melihat kejang-kejang dari wajah lelaki besar itu Rasa sakit di mulutnya Darah di mulutnya Tetapi jeritan itu tidak bisa ditransmisikan Tubuh itu terguncang dan terbang Tubuh Semua orang lumpuh Dan ada keheningan di sekitarnya Itu tidak bisa dipercaya Orang besar itu juga dilarikan ke tanah Dan tingkat kekuatannya terlalu bagus Aku tidak berharap akan terbunuh di bawah hantaman Jubah Ungu Itu Anak ini menyatukan tangannya dan membunuh anak ini Pada saat yang sama Seorang lelaki bertubuh besar berteriak Dan sesosok Jubah Ungu muncul di hadapannya Sosoknya seperti hantu Jadi dia ingin menghindarinya Tetapi dia tidak tahu mengapa Dia merasa tidak ada cara untuk menghindarinya Kemudian dadanya rendah dan kusam Dan kepalaan seram emas jatuh di dadanya Kekuatan mengerikan mengalir keluar Dan organ-organ dalam tiba-tiba dihancurkan Hei! Suara pemimpin dinasti Han belum jatuh sebanyak mungkin Darah di mulut langsung tersentuh oleh organ internal yang rusak Dan kemudian orang yang jatuh ke tanah tidak bisa lagi mati Diam Hening dan hening Semua orang tercengang Sepertinya beberapa orang tidak berani membayangkan adegan ini Sepertinya bocah lelaki yang masih bau itu begitu mengerikan Tidak heran kalau berani tampil sendirian di hutan gelap Sepuluh orang yang tersisa baru saja berteriak keras Tetapi saat ini Tidak ada wajah yang dihinggapi rasa takut Dan mereka tidak berani bergerak lagi Kepalanya terbunuh oleh tinju Mereka takut kentut itu bukan salah satunya Bocah yang tampak seperti pengganggu di depannya itu adalah komet yang tidak mampu mereka bayar Di hutan gelap Itu benar-benar adalah keracing tiger Hidden dragon Tatapan perempuan jelek itu menatap bocah jubah ungu itu Dengan wajah berbintik-bintik dan wajah gelap Tetapi fajar menyingsing Beri aku roti Tidak lagi Aku akan memukulmu Melihat pria besar yang takut akan ketakutan Dusoki dengan lemah menghela nafas dan tidak ingin mendapat masalah Jangan sampai dia membiarkan tengkorak hitam memperhatikan Hanya jika itu bukan karena seorang pria dan wanita tua Dusau Zen tidak akan bermaksud untuk menyerang Cepat, cepat Seorang lelaki besar seperti lelaki besar Dan tiba-tiba ia melarikan diri dari kuda serigala yang gelap dan gelap yang dihancurkan oleh batu Seorang remaja yang mengerikan Aku tidak tahu apa itu Orang-orang yang berani memindahkan Songyun di kota hutan gelap diperkirakan ada beberapa Dusoki menepuk-nepuk lengan baju dan mengabaikan argumen dan pandangan semua orang di sekitarnya Hukum kelangsungan hidup di hutan gelap sangat jelas Hanya kekuatan absolut yang dapat bertahan dan menunjukkan kekuatan absolut Tidak ada yang akan datang lagi Angkat dirimu Kakek, bocah itu sudah pergi Wanita jelek itu menatap punggung Dusau Ying dan berkata kepada lelaki tua yang kering dan kurus itu Batuk Lelaki tua kurus itu terbatuk sedikit dan wajah hitam berlipit itu tersenyum sedikit Lalu dia meratap Kau tahu, tapi di sini keracing tiger, hidden dragon, dibandingkan dengan usia bocah itu, belenggu keluarga, itu bukan kentut Kakek, ini agak berlebihan Ada beberapa yang bagus di rumah, bahkan jika dibandingkan dengan junior di Duwangfu Wanita yang berbintik-bintik tersenyum sedikit Fairchild, penglihatanmu selalu bagus, tidak bisakah kau melihatnya Hanya anak itu yang hampir selalu diserang dengan kekuatan tubuh Dengan kekuatan tubuh, mudah untuk membersihkan kesempurnaan level denyut nadi Seberapa kuat kekuatannya sendiri Terlebih lagi, tingkat perbaikan anak itu tidak boleh tinggi Takut bahwa itu adalah niat untuk menyembunyikan junior di Duwangfu Dan itu tidak selalu sebanding dengan anak ini Kata lelaki tua itu dengan penuh minat Sepertinya penglihatanku masih perlu belajar dari kakekku Wanita berbintik-bintik itu tersenyum dan gigi batu giyok putih salju itu mengjulang Melihat lelaki tua itu, dia berkata, jarang bagi kakek untuk mengevaluasi anak setinggi itu Bukankah kakek yang belum memikirkannya? Aku akan menjadi lelaki tua di hutan Aku bisa memikirkannya Artinya, bocah itu terlalu kecil Jika kau bisa berumur beberapa tahun, akan pantas untuk memberinya hadiah Ketika bocah itu juga keluarga yang setengah berterima kasih Yah, mungkin dia bisa mengandalkannya untuk menekan keluarga Du Lelaki tua itu menghela nafas sedikit dan berkata Aku ingin mengandalkan beberapa kecoak di kota asalku Aku khawatir itu tidak akan sepuluh tahun Keluarga si Ye akan sepenuhnya ditekan oleh Du Kakek, apakah kamu mengolok-olokku lagi? Tetapi aku berkata bahwa aku belum pernah menikah dalam hidupku dan telah melayani kakekku Wanita berbintik-bintik itu tersenyum Di depan lelaki tua itu, dia menunjukkan kelembutan dan melihat ke belakang Seharusnya wanita yang sangat menawan Tetapi itu adalah bintik dan wajah yang gelap Tetapi menakutkan Bagaimana mungkin keluarga gadis tidak menikah Yang tidak bisa melihatmu secara umum Dan apa gunanya lelaki tua ini bersamaku Yah, kakek, mari kita pergi ke kota Berharap orang yang kamu cari adalah Kalau tidak kita akan datang Kata wanita yang berbintik-bintik itu Pria tua itu berkata Dia bahkan tidak menggunakannya Dia masih ingin dia dalam suasana hati yang baik Jika dia dalam suasana hati yang buruk Tidak ada gunanya menemukannya Di kota hutan gelap Sebuah kota kecil di hutan gelap Meskipun disebut kota Sebenarnya bukan kota di luar Dikatakan bahwa dahulu kala Kota Darklin hanya memiliki beberapa rumah kayu Dan ada tempat untuk berjualan dan menjual makanan Setelah lama, ada lebih banyak orang yang datang untuk menetap Ada nama dagang, gudang anggur, dan tempat pembakaran Oleh karena itu, ada semakin banyak orang yang datang untuk menetap Kemudian ada semakin banyak pedagang dan gudang anggur Dan ada lebih banyak dan lebih banyak kilen Di bawah siklus seperti itu, kota hutan gelap terbentuk hari ini Du Sao Zen berjalan ke kota hutan gelap Bercampur dalam berbagai orang Ke kerumunan Orang seperti apa di kota hutan gelap Di jalan-jalan panas Seorang remaja tidak akan lebih banyak ide Di hutan gelap di tempat-tempat seperti kota Pria pasti tidak semenarik wanita Di kedua sisi jalan Ada banyak toko Dan ada banyak orang yang langsung mengatur dan menjual barang-barang Yang mereka jual juga bermacam-macam Bahan dari binatang, tubuh binatang, dan bahkan monster Tentu saja, level monster dan monster ini tidak akan terlalu tinggi Selain itu, ada banyak penjualan eliksir Dan bahkan kemampuan untuk melihat penjualan seni bela diri dan seni bela diri Menyilaukan tak terhitung jumlahnya Di seluruh kota Meskipun tidak ada kemakmuran dan keramaian di luar kota Tingkat kegembiraannya tidak kalah Suara-suara menjerit, mendengkur, dan menjerit dari waktu ke waktu dikumpulkan bersama-sama Sangat bising Bercampur dengan kerumunan Dusoki juga sengaja membiarkan dirinya tidak terlalu mencolok Jangan sampai orang-orang yang pingsan keluar dari pintu memperhatikan Dengan kekuatan pintu selim hitam Di kota hutan yang gelap ini, khawatir akan ada orang lain Adik laki-laki, ayo, ayo Tiba-tiba, suara seorang wanita datang dari sekitar 30 langkah Dusao zeng sedang melihat pemandangan yang hidup di jalan-jalan sekitarnya Dan suara itu tiba-tiba melihat ke sisi kiri Hanya untuk melihat seorang wanita yang cukup terbuka Dan pandangan matahari menatap dirinya sendiri Apakah ini memanggil saya? Dusao zeng tampaknya tahu bahwa dia tidak mengenal wanita ini Tentu saja aku memanggilmu Tapi aku telah melihatmu sepanjang waktu Pemuda tampan seperti itu jarang ada di kota hutan gelap Wanita itu tersenyum sedikit Dan matanya terus menatap tubuh Dusao ksuan Mata penuh glamor Tampaknya seperti api Tapi aku tidak mengenalmu Dusao zeng sangat bingung Sepertinya dia tidak mengenal wanita ini Saudara bodoh Saya akan mengenal satu sama lain nanti Dan saudara perempuan saya akan datang Saudara perempuan saya memiliki segalanya Selama yang Anda inginkan Saudara perempuan saya dapat melakukannya Wanita itu sangat antusias Dan segera pergi ke Dusao zeng dengan penuh kasih sayang Apakah ada bunga oranye krim dan guan lilian? Tanya Dusao zeng Bertanya-tanya apakah wanita ini juga menjual bahan ramuan Tetapi langkah kaki tanpa sadar mundur setengah langkah Kali ini Datanglah ke kota Darklin Tetapi juga ingin menemukan dua jenis eliksir yang sangat sulit ditemukan Suang fei, bunga jeruk, guanyin duduk lotus Ketika wanita itu melihat Dusao ki mundur Dia pikir itu masih bocah laki-laki Tetapi saat itu, ketika dia mendengar kata-kata itu Dia tiba-tiba merasa seperti setetes air Dan memutar pinggul yang agak gemuk dan menempelkannya Dusao zeng berkata Adik laki-laki asli masih ahli Yakinlah, saudari saya memiliki segalanya di sana Dan saya akan dapat memuaskan anda Bahkan jika itu adalah latihan naga-naga Mari naik ke atas bersama adik perempuan saya Ketika suara itu jatuh Wanita itu langsung membawa Dusao zeng ke tangga Di sepanjang gang di sebelah jalan Dan langsung naik ke atas Naga, adakah monster seperti itu? Dusao ki berbisik, wajahnya bingung Dan kemudian bertanya Apakah harganya mahal? Saudara-saudara kecil merasa lega Harganya adil Mereka semua lima koin yuan Bahkan jika anda tidak memberikannya Lihat panjang dan tampan anda Bahkan jika anda tidak menagih anda uang Bagaimana bisa begitu murah? Tidak mungkin Guanyin Lilian memiliki setidaknya 100 ribu yuan Dan lebih banyak koin Dusao zeng terkejut Dan kemudian wanita itu pusing di lantai atas Setan kecil benar-benar ahli Benar-benar ahli bermain Usia kecil Bahkan bermain sangat akrab Diperkirakan iblis kecil itu akan keluar Itu rusak di hutan gelap Dan sangat memalukan untuk bermain di kota Hei, wanita di lantai atas Memiliki bisnis yang bagus baru-baru ini Ketika aku menjual bahan monster ini Aku ingin memperbaikinya Melihat dusao qi dihancurkan oleh wanita yang terpapar itu Beberapa pria besar yang berdiri di jalan tersenyum licik Boom, buong Hanya beberapa menit kemudian Saya melihat tembok-tembok di atap itu rusak Batu bata menyala Dan debu terisi Tiba-tiba di jalan-jalan sejumlah besar mata terkejut Seorang remaja berjubah ungu langsung menabrak tanah Dan jatuh ke tanah Tidak berani berhenti Tiba-tiba melarikan diri Kala jengking kelinci Bahan monsterku Kepalaku Aku hancur oleh batu bata Kelinci kecil Jeritan keras keluar Dan beberapa kios di lantai bawah langsung dihancurkan oleh batu bata Tetapi mereka lolos dengan cepat Tetapi kios-kios itu tenggelam oleh batu bata Bajingan kecil Jangan bermain Jangan merobohkan gedung saya Anda membayar saya Dinding tembok yang rusak Seorang wanita dengan wanita compang kemping mengejarnya Tetapi tidak berani melompat Dan bocah berjubah ungu melarikan diri ke jalan Dan tiba-tiba menghilang kekerumunan Risiko bagus Hampir hilang Setelah tiga langkah Saya pergi ke jalan yang bersih Dan Dusaoki berhenti Awalnya saya ingin membeli Krim orange flower Dan guanlian lotus Saya tidak berharap untuk naik ke atas Dan hampir mendapatkan pakaian Pria itu pergi Dan ini membuat takut dinding dan melarikan diri Obat-obatan Seharusnya ada di sini Di sebuah jalan yang cukup sepi Seorang lelaki tua yang setipis tongkat murbei Berkata kepada seorang wanita yang berbintik-bintik di sekitarnya Senyum di wajahnya yang gelap Matanya agak samar-samar dengan beberapa fluktuasi yang tak terlihat Wanita berbintik-bintik itu melihat ke sebuah toko yang tidak mencolok di depannya Bahkan tidak seperti sebuah toko Kata obat tergantung di pintu Yang membuktikan bahwa itu memang sebuah toko Kedua orang perlahan memasuki toko Segala sesuatu di dalamnya cukup sederhana Banyak tempat bahkan memiliki debu Konter kuno tidak berubah dalam seratus tahun terakhir Di area puluhan meter Mereka hanya piecmeal diisi dengan beberapa eliksir dan obat Di belakang meja Ada seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu Bersandar pada dinding Matanya mengipit Dan seseorang masuk Seolah-olah dia tidak tahu Tolong Wanita berbintik-bintik itu menengadah sedikit Dan menatap mata tua jubah abu-abu besar itu Pria tua itu akan bertanya Tiba-tiba Ada orang lain di toko Wanita berbintik-bintik itu melihat sedikit Dan melihat ke kamera Itu sangat tak terduga Aku tidak mengira itu akan terjadi Bocah jubah ungu itu Dusaoki berlari tiga jalan Tapi itu bukan karena dia diayunkan oleh seorang wanita Tetapi berlari tiga jalan Tetapi karena itu menyebabkan banyak gerakan Sehingga tidak terlihat oleh orang-orang dari gerbang hitam Hanya berlari sedikit lebih jauh Di sebuah jalan yang tiba-tiba menjadi sedikit bersih Dusaoki mendongak sedikit Sepertinya ada sebuah toko di depannya Perlahan-lahan dia datang dan melihat papan nama tergantung dengan Obat-obatan yang seharusnya merupakan toko yang berkaitan dengan penjualan bahan obat Itu datang Namun, apa yang Dusaosen tidak pikirkan adalah Bahwa ada dua sosok yang dikenal di toko itu Pria tua kurus dan kurus dan wanita berbintik-bintik Yang telah melihat di luar kota hutan gelap Hal ini membuat Dusaosen cukup terkejut Namun, untuk Dusaoki Tidak ada yang perlu diperhatikan Ketika pandangan mulai melihat ke seluruh toko Debu yang tersebar di toko membuat Dusaoyan sedikit cemberut Toko itu dingin dan jernih Tidak seperti berbisnis sama sekali Dan ada seorang lelaki tua berpakaian abu-abu di belakang meja Matanya sedikit tertutup di dinding Dan sepertinya ada air liur yang meluap di mulut Ternyata tertidur Penampilan Lagi pula Itu juga di toko Dusaoki juga melihat sekeliling dengan santai Eliksir yang terfragmentasi dan tanaman obat Seperti penjualan obral Kelasnya tidak tinggi Dan tidak ada yang bisa membuat Dusaoyu terlihat Dan di toko ini Benar-benar hanya ada ekstasi dan remuan obat Dan tidak ada yang lain Bendahara Apakah ada lotus mahkota dan bunga oranya yang membeku Dusaosen melihatnya sedikit Dan bertanya pada lelaki tua yang sedang tidur di konter dengan santai Kamu jelas melihat bahwa tidak ada mahkota teratai dan bunga jeruk beku di toko ini Tetapi kamu masih harus bertanya padaku Itu memang sengaja mempengaruhi aku untuk tidur Jangan membeli barang dan pergi Jangan mempengaruhi tidurku Setelah konter Lelaki tua itu orang tua yang tidur di dinding bahkan tidak melihatnya Nadanya tidak terlalu baik Dusaosen mengambil pandangan langsung Saya benar-benar tidak berpikir bahwa penjaga toko akan melakukan bisnis seperti ini Tidak heran toko itu dingin dan cerah dan sedikit tersenyum Itu perlu untuk berjalan keluar dari toko Tiba-tiba, tanah mulai bergetar seperti gempa bumi Hei, pada saat yang sama Banyak teriakan binatang buas datang dari jauh Dan mereka semakin dekat Booming Tidak ada lebih dari 40 kuda serigala gelap yang berlari di atas Dan debu bergulung-gulung di langit Di belakang setiap kuda serigala gelap Ada beberapa pria besar yang duduk di belakang langit Menggulung debu dan pasir Dan akhirnya yang mengesankan itu dihentikan di pintu obat lu Hei, 200 orang berbalik dan turun Mereka semua memegang pisau bersandaran lebar Dan mereka penuh dengan kesombongan dan pembunuhan Apa yang terjadi? Song Yun membantu ini untuk berurusan dengan siapa Dan penolong Lutian Hiao secara pribadi pergi Meskipun itu jalan yang dingin dan jernih Pada saat ini adalah pertemuan yang cepat dari banyak penonton Bahkan di jalan sebelah Saya merasakan gerakan yang sangat besar Dan kemudian banyak orang mulai berduyun-duyun Tidak peduli di mana itu Tidak ada kekurangan orang menonton kesenangan 200 orang terbunuh dan memegang pisau Ketika mereka memiliki 3 orang Suasananya lebih menakjubkan Membantu Tuan Orang-orang kita telah disembunyikan Dan dilacak sepanjang jalan Dan akhirnya menemukan bahwa bocah itu masuk ke dalam Seorang lelaki dengan tupai menuju ke depan Dan berkata kepada seorang lelaki Dengan setelan ketat di tengah 3 yang pertama Pasang pagar pengaman Jangan sampai lepas seekor lalat pun Lelaki berjas ketat itu melambaikan tangan Dan semua orang di belakangnya tiba-tiba membanting pintu-pintu obat Satu persatu Memegang parang bersandaran lebar dan tampak ingin pembunuh Anak jubah ungu itu meluncur keluar dan mati Suara teriakan itu terdengar keras Dan tatapan jalan tertuju pada toko obat terlarang Di toko, wajah Dusao Zen sedikit tenggelam Dan dia perlahan melangkah keluar Pria tua kurus dan wanita berbintik-bintik itu saling memandang sedikit Dan kemudian perlahan berjalan ke pintu toko Tolong tuan, si penatua, anak itu, itu yang dia bunuh kita Ketika Dusao Qi berjalan keluar dari toko Tatapan besar-besaran langsung jatuh pada tubuh Dusao Qi Di antara orang-orang yang memegang parang sayap belakang Beberapa pria besar menunjuk ke depan ke Dusao Zen Dan berkata pada tiga yang pertama Banyak mata memandang Dusao Qi Dan tampaknya ada beberapa kecelakaan di mata Terutama ketika tiga orang pertama memiliki fluktuasi paling kejam di tubuh mereka Mata bahkan lebih terkejut Jubah ungu tidak begitu kering Dan kekuatannya benar-benar yang memberi tahu para murid Apa yang luar biasa Tidak sulit untuk mengetahui identitas orang-orang ini ketika mata Dusao Yan menyapu bersih Di antara mereka Selusin pria hebat adalah mereka yang telah dibebaskan dari luar kota Darkwood belum lama ini Wajah mereka sedikit lebih gelap dan mata terakhir tertuju pada tiga yang pertama Denyut Nadi pertama-tama, roh-roh itu misterius, dan Nadi di sisi lain Tiga orang pertama Tiga urat dari pembudidaya spiritual Dari tiga orang tidak memiliki banyak konvergensi dalam fluktuasi suasana hati Dusao Zen tidak sulit untuk mengetahui budidaya tiga orang Roh tiga cabang diperbaiki Dan orang-orang di pusat adalah yang tertinggi Dan mereka berada di tingkat sisi lain dari roh Di antara tiga orang di tengah, yang di sebelah kiri adalah pria yang kuat dan kuat Dua langkah pertama mengenakan kemeja ketat Otot-otot yang terlihat seperti lengan akan membuka pakaian mereka Kedinginan dingin dan mereka melihat langsung ke Dusao Zen Anak-anak, bunuh orang yang membantu saya dengan Song Yun Mengerti sendiri, saya akan membantu anda untuk menjaga seluruh tubuh Ternyata anak yang membunuh geng Song Yun Orang yang membunuh Song Yun di hutan gelap Tidak heran Lutian Hiao datang sendiri Bocah itu takut kalau anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau Bahkan orang-orang yang membunuh Song Yun di hutan gelap murni mencari kematian Di antara para penonton yang dikelilingi oleh tiga lapisan dan tiga lapisan pada saat itu Argumen langsung terdengar Dengan pria yang kuat, mereka tiba-tiba tahu mengapa geng Song Yun sangat marah Dusao Ksuan perlahan bergerak maju dalam dua langkah Di wajah ketabahan, wajahnya tidak peduli dan dia memandang pria kuat yang berbicara Dia berkata, di mana tempat untuk pergi, saya tidak ingin membunuh orang hari ini, jangan memprovokasi saya Pada saat ini, Dusao Zen benar-benar tidak ingin memulai Kota hutan yang gelap tidak kecil, pasti ada orang yang membanting hitam Kalau-kalau ada orang yang membanting hitam mengenali identitasnya, itu adalah masalah besar yang sebenarnya Bocah ini tidak akan bodoh Ketika kata-kata Dusao Qi keluar, apakah itu Song Yun Bang atau orang-orang yang menonton di sekitar tiga lantai dan tiga lantai Mendengarkan kata-kata Dusao Zen, mereka semua adalah salah satu dari mereka, dan kemudian mereka tertawa Hei, sang taipan yang kuat memimpin dalam sebuah wajah yang membunuh, dan sebuah senyum sinis muncul di wajahnya Wajah yang muram itu mencibir sedikit dan mencibir, hanya kamu, nak, aku telah berada di hutan gelap selama bertahun-tahun Orang-orang seperti apa yang telah melihat, tetapi hanya orang seperti apa, ini pertama kalinya aku melihatmu Tapi aku sangat bodoh, kamu mencari kematian Setelah berteriak, Dusao Zen tidak lagi berbicara dengan lelaki agung, seorang kultifator yang berada di awal dinasti Dusao Zen benar-benar tidak di mata Pada hari-hari ini, tingkat misterius dari semangat menghancurkan hitam ada banyak orang Di mata orang-orang yang membantu Song Yun, mereka takut hanya denyut nadi terkuat dari pihak lain yang akan terancam Dusao Zen tidak berbicara lagi, dan dia perlahan-lahan pindah ke pria agung Dengan gerakan Dusao Zen, cibiran dan wajah cibiran Han yang agung berkelebat dan terbunuh Dan wajah gemuk itu tiba-tiba menjadi ganas dan menakutkan, dan itu agak seperti beruang yang ganas Bocah itu sedang mencari kematian Pria yang agung itu berteriak, kakinya terbanting ke tanah, dan tanahnya bergetar Tubuh yang megah itu memang sangat cepat, dan dia melintas ke arah Dusao Zen Wajah acuh tak acuh dan suram mencibir, dan misteri melonjak Tangan pertama juga ditembak seperti cakar beruang, membiarkan udara keluar dari ledakan, pipa, langsung ditembakkan ke Dusao Zen Persis ketika tubuh agung jatuh, tubuh Dusao Zen dipenuhi dengan emas pucat dan udara hitam, dan cahaya keemasan redup menyebar Tiba-tiba tampak diselimuti seluruh tubuh, sama seperti tubuh sebelumnya berada di telapak tangan Dalam cahaya yang dingin, tangan itu mengangkat kepalan tangan dan menabrak telapak tangan lawan Hei! Di mana tinju berlalu, udara berulang kali berdering melalui tiga belas suara, dan kemudian langsung mengenai telapak mantan Boom! Boom! Tabrakan tangan tinju, fluktuasi energi yang sangat kuat tiba-tiba berayun dari tabrakan tinju Fluktuasi energi sengit, dan kemudian melihat kaki pria agung itu diam-diam mengguncang tanah retak Suram tatapan membunuh dan menembak telah berubah menjadi warna yang menakutkan Hei! Kemudian angin pasang horor, langsung biarkan tubuh agung itu seperti layang-layang yang putus terbang Tubuh agung itu seperti bambu rapuh yang tertiup angin, dan akhirnya jatuh ke angin Selusin meter jauhnya, darah di mulutnya keluar, dan kemudian dia tidak pernah bangun lagi Kekuatan beruang Song Yunbang sangat rentan di tangan anak itu Adegan di sekitar mata banyak penonton terpana dan melihat pemandangan itu Mereka semua luar biasa Kekuatan mental beruang sangat kuat Ini sangat kuat di seluruh kota hutan yang gelap, tapi sekarang sebenarnya trik terbunuh Pada saat ini, para penonton di sekitarnya agak menyadari mengapa remaja jubah ungu berani membunuh orang-orang Song Yun di kota Darklin Pecahan kecil, Ilu Tian Xiao bersumpah bahwa aku pasti akan menghancurkanmu hari ini Dalam waktu singkat, tepat ketika lelaki agung itu ditabrak Dusaoqi Wajah lelaki itu berkedut, meraung dan meraung, dan tubuhnya terbanting keluar Dan bang yang dicetak dengan kepalan tangan bergegas ke Dusaozen Song Yunlah yang membantu Lu Tian Xiao Sebelum kepalan tangannya, ia tempatnya memiliki rune dan horror Fluktuasi energi seperti gelombang, dan mereka kuat dan kuat Menghadapi tingkat spiritual sisi lain perbaikan Dusao Yan sedikit memandang, dan pada saat ini juga mengancam dirinya sendiri Sidik jari berubah dan kental, dan napas emas pucat tiba-tiba melonjak Luar biasa, luar biasa Dengan fluktuasi energi yang sangat besar dari tubuh Dusaozen Wajah gelap dan ramping dari lelaki tua kurus di pintu toko tiba-tiba menjadi ngeri Emas pucat dan gas misterius melonjak Sidik telapak tangan tertembak di tangan Dusaoqi Fluktuasi energi di sekitar telapak tangan itu seperti gelombang badai Dan fluktuasi energi yang tumpang tindih di banyak mata ngeri langsung mengenai tinju luthian Xiao Hei, ketika keduanya bersentuhan Suara ledakan energi terdengar saat disentuh Energi tinju sengit dan sengit pembentuknya secara langsung diguncang oleh Dusaoqi dengan cara yang paling sombong Itu adalah semacam penghancuran paksa Hei, tetapi pada saat yang sama Di bawah pengaruh energi ganas dan misterius lawan Kaki Dusaoian juga mundur pada saat yang sama Setiap langkah mundur, tanah penuh dengan suara, kaka, terbang kerikil, pengerasan debu Retakan di jalan menyebar dari debu di bawah langkah kaki Dan tubuh menjadi stabil setelah tiga langkah Bergenyut yang misterius, bagaimana mungkin? Luthian Xiao juga mengguncang mundur dua langkah Setelah langkah kedua ke belakang dan menstabilkan tubuhnya Dan tubuhnya, tanah di bawah kakinya dengan tenang membentangkan retakan Mata pembunuh yang suram menyemburkan warna yang mengejutkan Dan kemudian matanya masih ditutupi oleh pembunuhan yang membunuh, nyengir dan jijik Ternyata hanya ada beberapa kekuatan kasar Dan temperamen tingkat bergolak telah diperbaiki Ada orang yang memiliki keberanian untuk membunuhku Pokoknya, kamu mati hari ini Dusao Zen tidak memperhatikan kata-kata Luthian Xiao Ketika dia menginjak tanah, Xuanki memetik dari telapat kakinya Dengan kekuatan Xuanki, sosok itu tiba-tiba mencabut dan menampilkan Lingbo Xiao Yao Step yang merupakan penampilan hantu dalam sekejap Di depan Luthian Xiao, Bum, Buong Di tangan Xuanki emas pucat melonjak Lalu lima jari dan satu cengkeraman Tinju Dusao Qi langsung membanting kepala Luthian Xiao Sebuah pukulan sederhana, tetapi bersih dan rapi, seperti guntur Hei, cari kematian Luthian Xiao kedinginan Tetapi dia terkejut dengan kecepatan Dusao Qi Jubah ungu yang mengerikan itu tidak hanya cepat Tetapi juga tidak terduga disertai dengan kesombongan yang sengit Karena itu, Luthian Xiao juga melakukan yang terbaik saat ini Dengan keunggulan dan penindasan ini Ia dan Dusao Qi bermain bersama Luthian Xiao secara alami tahu keunggulannya sendiri Dan juga tahu keunggulan bocah jubah ungu mengerikan lainnya Kecepatannya keterlaluan dan tidak dapat diprediksi Jika tidak ditekan pada tingkat budidaya Benar-benar sulit untuk menolak Namun meskipun begitu, setiap kali serangan bertabrakan Itu akan didukung oleh setrum langsung pihak lain Dan kekuatan fisik-fisik bahkan lebih mengerikan daripada kecepatan yang tidak terduga Dusao Qi juga tahu kelebihannya sendiri Kekuatan fisik dan langkah santai limbo adalah kelebihannya sendiri Namun, denyutan lawan jelas bagus Pertahanan melawan pertahanan juga tidak berventilasi Setiap serangan akan diserang oleh pihak lain Tidak mudah menggunakan keuntungan memperbaiki untuk secara paksa membuka penawaran balasan Dan ingin menjadi seorang kultifator di tingkat lain Hei, dalam suara rendah dari suara Keduanya dapat digambarkan dengan cara yang mempesona Dan mereka dapat diperbaiki sebagai reparasi tingkat rendah Bahkan tidak dapat melihat dengan jelas Tidak ada waktu untuk melewatkan suara rendah energi yang teredam Energi yang kuat melonjak Semburan kerikil di sekitarnya Pasir dan batu terbang Para penonton terus mundur Dengan dua pria di lapangan Wanita berbintik-bintik di pintu toko memiliki pandangan yang agak tenang Dan pada saat ini mulai dengan kaget Memiliki tubuh seperti ini dan kekuatan daging pastilah dari tempat yang luar biasa Dari mana anak ini berasal Wajah lipit pria tua kurus Matanya juga frustrasi dengan mata ragu-ragu Dan bahkan matanya semakin bingung Hei, hei, hei Tabrakan di lapangan semakin populer Dan energi-berenergi rendah hampir menjadi bagian kota Para penonton di sekitar Awalnya berpikir bahwa jubah ungu sudah mati Tetapi pada saat ini semua terkejut Remaja jubah ungu yang kuat mampu bersaing secara langsung dengan Lutian Hiao Nampaknya bocah jubah ungu dari awal tidak menempatkan Song Yun membantu di mata Dengan lusinan gerakan berturut-turut Lutian Hiao menjadi semakin terkejut Ternyata dia hanya berpikir bahwa remaja jubah ungu di depannya hanya kekuatan kasar dengan tingkat temperamen Dan dia bisa memperkuat kekuatannya Pergi Namun, selama waktu ini Lutian Hiao benar-benar menyadari betapa menakutkannya bocah jubah ungu ini Dia mampu terus bersaing secara langsung dengannya Dia tahu bahwa dalam budidaya tubuh Dia awalnya memiliki kesombongan untuk dirinya sendiri Praktek kultivasi anak ini harus setidaknya di atas tingkat misterius Dan seni bela diri yang aneh ini bukan produk universal Jika dapat diperoleh, itu adalah rambut besar Mata memandang ke arah yang tak terduga Sosok jubah ungu, hati Lutian Hiao menghela nafas dalam gelap Mata dingin perlahan-lahan muncul dari keserakahan Aku tidak bisa berlarut-larut lagi Jika aku tidak bisa menyelesaikan bahkan anak nakal Aku takut itu akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota hutan gelap di masa depan Song Yun juga akan sangat mengurangi kekuatannya Wajah jembatan semakin memalukan Hei! Kedua pria itu bertabrakan lagi Dengan satu sentuhan semenit Lutian Hiao mengambil keuntungan dari situasi untuk mundur Dan tatapan mata mengembun Pada saat yang sama, sebuah parang sayap lebar di tangannya muncul di tangannya Bum! Buong! Dengan pedang ini di tangan, kekuatannya luar biasa Pedang itu seperti kehidupan, pembunuhan yang kejam dan turbulensi Rune melonjak, langit di sekitarnya dan energi bumi berfluktuasi Seolah-olah mereka berkumpul di parang punggung lebar pergi Tentu saja, tidak sebanding dengan senjata rata-rata Hanya saja itu begitu senit dan kuat Dan ketakutan sudah cukup untuk membuat kekuatan perbaikan menjadi lebih rendah dan bergetar Lutian Hiao menggunakan semua kekuatan Dan pisau kekerasan digunakan Pisau kekerasan adalah roh asli Aku tidak tahu apakah jubah umu masih bisa melawan Parang punggung lebar ada di tangan Dan momentum Lutian Hiao tiba-tiba naik lagi Dia cerdas dan ganas Dia tidak tahu berapa banyak rekan praktisi yang terbunuh olehnya Bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli reparasi yang lebih tinggi darinya Dia juga bisa bersaing Ini adalah salah satu alasan penting mengapa dia bisa membiarkan Song Yun membantu mengendalikan kota hutan gelap Pada parang belakang lebar, Rune menyebar Tempatnya menyerap fluktuasi energi dari ruang sekitarnya Sehingga ruang di sekitar pisau membentuk pusaran energi Tanah bersiul, pasir terbang Suka melahap semuanya ke dalamnya Energi teror sedang berkumpul Apa itu roh? Mata Dusaoyan terpaku erat pada pedang punggung lebar Tian Tian Hiao Dia tampaknya tidak memiliki senjata saat ini Pedang itu tampak sangat luar biasa Wajahnya sedikit kental Lalu alisnya terangkat dan dia meraih lengannya Di tengah penjelajahan Maka ada batu perunggu seukuran telapak tangan Pisau itu menghancurkan dan memacu energinya Dan Lu Tian Hiao tidak percaya bahwa jubah ungu di depannya masih bisa bersaing Dan langkah kaki tiba-tiba melompat keluar Hampir melompat ke langit yang rendah Kemudian menukik ke bawah Momentum teroris pecah Pedang itu pi selanjutnya Sen ran sen Pisau pemotong Pergi ke neraka Ketika suara minuman itu jatuh Pusaran energi di sekitar pedang kejam Tiba-tiba menjadi seketika Di dalam pusaran energi Dan kemudian seolah-olah itu adalah pisau besar Membawa energi yang ganas dan ganas yang luar biasa Hei! Energinya beriak Ruang bergetar Dan pisaunya menghantam ledakan Du Shao Zen Seperti bom Bagus! Mundur! Di bawah fluktuasi energi yang mengerikan seperti itu Semua orang di sekitar mereka berhenti berturut-turut Dan begitu fluktuasi sengit dan sengit tersentuh Konsekuensinya tentu tidak terbayangkan Dan pisau ganas dan ganas semacam itu Dalam sekejap Menyapu ke depan Du Shao Qi Semua mata Juga mengamati Du Shao Zen dengan cermat Hancurkan Minum ringan Puncak gunung perunggu di tangan Du Shao Qi Tiba-tiba terbungkus cahaya kemasan Seperti meriam kejutan Tetapi juga langsung menabrak pisau yang tumpang tindih Manusia tercelah Aku ingin aku memblokir pisaumu untukmu Aku tidak akan membiarkanmu pergi Oh, pisau ini sepertinya bisa dimakan Ada suara yang datang dari batu puncak gunung perunggu Dan kemudian bunyinya lagi kekhawatiran Bahkan kegembiraan Tapi suara ini tenggelam dalam fluktuasi energi yang mengerikan Tetapi saya tidak tahu mengapa Du Shao Zen jelas terdengar Seperti suara ini berdering di pikiran saya Hula Di bawah mata banyak mata Remaja berjubah ungu melempar benda aneh di tangannya Streamer penuh Simbol emas kalajengking menyebar Langsung menghancurkan lapisan-lapisan pisau substantif Pisau yang ganas dan ganas itu hancur dan hancur Apa yang aneh ini? Lu Tian Hiao Yang menukik ke bawah Terkejut Pesona emas dan balutan misterius itu sombong Tak tertandingi oleh jenderal Dan penyebaran nafas membuatnya merasa tidak masuk akal Tapi kemudian ketidakstabilan hati yang menjengkelkan itu ditekan Dan pisau kekerasan di tangan secara langsung menghancurkan benda emas yang dibungkus Beri aku patah Lu Tian Hiao minum Dia tidak percaya bahwa benda aneh ini masih bisa menahan pisau Pisau dan perampasannya yang kejam Seolah membuka ruang dan langsung berbaring di pesona emas Hei! Batu api listrik dalam tampilan penuh dan energi Jin G bertabrakan Dan segera di semua mata ngeri Aku melihat parang punggung lebar di tangan Lu Tian Hiao menebas simbol emas Oh, aku salah Tetapi kemudian pemandangan pemikiran yang luar biasa muncul Dan simbol emas dari pola misterius itu tampaknya memiliki sesuatu yang mengerikan Dan tangan Lu Tian Hiao di tangan pedang yang bersandaran lebar langsung ditelan KKK Di dalam pelak emas, ada suara renyah keripik kentang anak Dan kemudian bilah parang yang bersandaran lebar langsung mulai cacat Dan potongan bilahnya hilang secara langsung Pisau kekerasan Lu Tian Hiao mulai di ujung pisau dan dibungkus dengan pelakat emas Dan kemudian langsung hilang dan menghilang tak tertandingi KKK Hanya suara mencicit dan menggosok seperti petasan yang meledak Bagaimana ini bisa terjadi? Pisau ku yang kejam Wajah Lu Tian Hiao terkejut dan tiba-tiba ia mundur di ketinggian rendah Namun, simbol emas dari simbol itu tidak dapat melarikan diri Itu hanya dua kali bernapas, tikungan punggung lebar setidaknya dua kaki panjang Pisau, keterusterangan kelopak mata tidak terlihat Dan langsung dihancurkan oleh simbol emas dan telah dihancurkan ke pegangan Hei, mata Lu Tian Hiao tertegun dan jatuh ke tanah Langkah kaki itu terhempas ke belakang dan gagangnya jatuh ke tanah Kemudian mereka dibungkus dengan pelakat emas dan mereka dibersihkan secara langsung Akhirnya, simbol emas, pola misterius menghilang, mengungkapkan batu perunggu Ini sangat aneh Penjaga toko, pria tua dan wanita berbintik-bintik tua yang kering dan kurus juga terkejut Pria tua kurus dan mata wanita berbintik-bintik itu ada di tempat kejadian Dan mereka tidak melihat ke belakang Pria tua berjubah abu-abu yang telah tidur di belakang konter tiba-tiba membuka matanya pada saat ini Sentuhan berkedip halus, lalu langsung menghilang dan menghilang Apakah itu yang kamu lakukan? Kamu dikalahkan, itu adalah semangat, betapa baiknya bagi saya Dengan lenyapnya simbol emas, Dusaoki melangkah maju dan mengambil batu iblis di tangannya Matanya terkejut, tetapi itu bahkan lebih menyedihkan Dusaoksuan tahu bahwa batu puncak gunung adalah batu iblis Atau batu iblis yang luar biasa Tetapi tidak mengira bahwa batu iblis ini hanya akan sangat tidak normal Tidak hanya dapat menelan remuan itu, tetapi juga telah menelan roh orang lain Niat asli Dusaosen hanya untuk mengandalkan ketangguhan batu iblis untuk melawan roh Dan langsung melahap roh orang lain Hasil ini juga sama sekali tidak terpikirkan oleh Dusaosen Jadi, itu langsung ditelan oleh batu iblis Dusaosen tampaknya lebih patah hati daripada Lutian Hiao Aku kenyang, aku harus istirahat, jangan gerakkan aku lagi Atau aku benar-benar belum bermain denganmu Suara batu gunung terdengar dari benak Dusaoksuan Dan kemudian kelemahan terakhir pada permukaan juga redup Bajingan, aku akan menjemputmu nanti Dusaosen tiba-tiba mengambil batu puncak gunung ke dalam pelukannya Dan dia membuat pikirannya untuk memperhatikan Ketika dia bebas, dia harus mempelajari batu iblis sesegera mungkin dan menelan jiwanya sendiri Catatan ini juga harus bagus Hitung itu, dalam pikiran Dusaoki, hanya roh orang lain sudah sama dengan rohnya Semua mata di lapangan kaget dan terpanah, dan matanya tidak bisa dipercaya Instrumen keberuntungan Lutian Hiao menghilang secara langsung Seolah-olah dimakan oleh batu Rohku, bajingan, cincang kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi Setelah Lutian Hiao kaget, dia langsung menjadi kasar dan geram Jantungnya sudah berdarah Dia tidak tahu berapa banyak usaha yang telah dia lakukan Dia hampir kehilangan nyawanya, dan dia mendapatkan senjata dari pisau yang kejam Lutian Hiao tidak berharap bahwa pisau kekerasannya sendiri Hanya ternyata dihancurkan oleh jubah umur remaja Suasana hati bisa dibayangkan Mata ingin memuntahkan api Sidik jari terus mengembun Zou-zou cahaya bersinar Rune berdenyut Dan nafas sekali lagi mengamuk Lutian Hiao ingin mengingatkan jiwa Dalam waktu singkat, teror letusan pecah Dan di belakang Lutian Hiao Hantu serigala kaki berwarna kaki muncul Dan Rune menyilaukan dan kuat Yang membuat penonton di sekitar mereka sulit bernapas Dan udara misterius tubuh menghalanginya Hei, serigala iblis geraman Seperti makhluk hidup Momentum mengerikan kengerian Volume tiga kaki Energi dunia sekitarnya seperti air mendidih Hei, saat iblis serigala menggeram Song Yun membantu puluhan kuda serigala gelap menjerit di tanah Mata bergetar Jiwa serigala iblis setan tiran yang mengerikan Binatang buas dalam daftar binatang buas Jiwa Lutian Hiao memang cukup kuat Dan Wei Neng tidak di bawah semangat yang mendesak Nak, ayo mati Dalam pandangan para penonton di sekitarnya Lutian Hiao menjerit dan menjerit Mendesak serigala yang kejam sebesar makhluk hidup Dan segera bergegas ke Du Saoyan Hei, serigala yang keras mengaum dan menggeram Hampir Lutian Hiao diintegrasikan menjadi satu Dan kekuatan horor yang ganas berkerumun di sekitar Menyapu hati orang-orang Di bawah momentum yang begitu menakutkan Du Sao Ki juga bergerak Dan cetakan tangannya terkondensasi dalam sekejap Dan sepertinya itu seperti pola buas dan rahasia Hei, bayangan serigala iblis yang kejam seperti makhluk hidup Dengan napas horor yang mengerikan pada saat itu bagi tubuh Du Sao Ki Mulut sangkai terbuka lebar Mulutnya penuh taring Dan rune disapu Fluktuasi energi yang kuat ini tersebar dari itu Di luar, ruang di sekitar keruntuhan adalah kejutan kejam Remaja jubah ungu itu masih bisa menolaknya Pada saat ini, banyak mata bergetar di sekitar Dan hati saya khawatir tentang napas Du Sao Ki Ayah, tepat di tengah ilusi serigala yang kejam dan kejam Langsung ke depan Du Sao Zen, mata jernih Du Sao Zen bersinar dengan kecemerlangan seperti kilat Dan jubah ungu di sekitarnya memburu sejenak dan mereka menghirup mulut mereka Suara itu keluar Hei, minum seperti naga selama sembilan hari Seperti desahan panjang, atmosfer hegemoni menyebar ke seluruh tubuh Du Sao Ki Dan retakan menyebar dari bawah telapak kaki Bum, buong, bumi bergetar, ruang bergetar, momentumnya sombong dan tidak ada yang cocok Pada saat ini, pria kurus dan tua di pintu masuk toko Di wajah yang gelap juga memiliki tamparan di wajahnya dan tampangnya heran Di antara batu-batu lampu listrik, dalam penglihatan kabur dari semua orang di sekitar Saya melihat bahwa remaja jubah ungu memiliki tangan dan segel berubah Dan pola-pola misterius berkembang dan berfluktuasi Dan seperti kilat berubah menjadi cetakan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya Disertai dengan pola misterius untuk memotong langit dan tersapu Ini adalah dampak kalah jengking pada ilusi serigala yang kejam Hei, tabrakan seperti itu Tampaknya ada angin dan guntur Dan energi guntur dari suara guntur tiba-tiba naik di ruang ini tiba-tiba Booming Di antara kilat, energi kengerian seperti gelombang badai Dan tiba-tiba menyapu secara terbuka Ruangnya ganas, dan temperamen para biksu berfluktuasi Ia juga mempesona dengan kulit kepala dan kegelisahan Kula Ketika energinya terputus, bayangan hantu serigala yang kejam tidak dihancurkan Untuk waktu yang lama di bawah energi yang sama Dan itu langsung dihancurkan dan diubah menjadi rune untuk menghilang Hei, jiwana dihancur Lu Tian Hiao membuka mulutnya dan memuntahkan darah Tetapi sosok itu masih mengikuti jiwa-jiwa Badai energi yang melewati kengerian langsung muncul di depan Du Sao Zen Dan cetakan kaki di tangannya menyebarkan rune Seperti meraih ruang, tiba-tiba menangkap tenggorokan Du Sao Qi Hampir mudah dijangkau Hampir mustahil untuk dihindari Kecepatan dan kekuatan sisi lain dari nadi tingkat spiritual Atau pukulan penuh, sangat kuat Di mata Du Sao Zen Cahaya kemasan menyebar Mengungkapkan beberapa orang yang tajam dan gerah Ling Bo berjalan pergi dan menunjukkan jalannya di lengkungan yang luar biasa di antara petir Tetapi cetakan kaki Lu Tian Hiao masih berjalan seperti menyelinap di Du Sao Zen Bahu langsung menangkap bahu kiri Du Sao Hei, jejak kakinya jatuh Kekuatannya mekar dan matanya menyilaukan Namun, Lu Tian Hiao adalah perubahan besar Jejak kakinya jatuh di pundak yang lain Menghancurkan misteri pertahanan dan merobek jubah bahu Tetapi kemudian jatuh di atas batu yang paling keras dan sulit untuk membuat setengah poin Pada saat yang sama, mata Du Sao Zen mengalir keluar Dan seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya kemasan pucat Dan telapak tangan terbuka, seperti kipas Disertai dengan pesona emas ringan dan lapisan-lapisan-lapisan berlapis Dan waktu seolah-olah terbentuk di sekitar telapak tangan Sayap emas, dukung goyangan sayap langit Nafas sengit dan sengit tiba-tiba menyapu tubuh Du Sao Ki Dan ruang getaran bergetar Dan kemudian tangan ini juga dekat dengan belenggu Lu Tian Hiao Hei, semua orang tidak punya waktu untuk kembali kepada Tuhan Tetapi mereka mendengar suara rendah dan suara tulang patah keluar Semua orang melihat bunga di depannya Dan kemudian dia melihat tubuh Lu Tian Hiao terbang seperti layang-layang yang rusak Dan akhirnya jatuh beberapa puluh meter jauhnya Hei, ketika Lu Tian Hiao mendarat Tanah bergetar, retakan menyebar Dan kemudian darah dari stok besar di mulutnya menyembur keluar Hei, Du Sao Ki melompat Seperti penjarahan harimau dan Lu Tian Hiao Yang segera jatuh ke tanah Berada pada kesempatan pendaratan tubuh Lu Tian Hiao Dan tinjunya langsung berada di kepala Lu Tian Hiao Hei, dengan kepalan tinju Kepala Lu Tian Hiao terhempas ke celah di tanah Dan tengkoraknya pecah Dan orang mati tidak bisa mati lagi Lu Tian Hiao sudah mati Semua tatapan di sekelilingnya memandang tubuh Lu Tian Hiao di celah di tanah Dan kemudian beralih ke jubah ungu tipis dan lurus Dan tidak ada kejutan Jubah ungu bahu Du Sao Ki rusak Dan bahu yang telanjang memiliki jejak biru pucat di kulit Ini hanya luka lecet Beberapa luka Tetapi itu bukan masalah besar Dengan kekuatan daging yang kuat Cakar akan menjadi India langsung menolaknya Namun, Du Sao Ki juga tahu bahwa jika kekuatan Lu Tian Hiao lebih kuat Dikhawatirkan akan ada beberapa lubang darah di bahunya Tubuh kurus dan lurus berdiri di lapangan Jubah ungu Du Sao Yan menyapu Dan cahaya kemasan bersinar di dalam mata Tajam dan gerah Dan mata dingin menyapu sisa geng Song Yun Dan mendesah Beri aku roti Tuannya juga mati Lari, lari Song Yun membantu murid-murid yang tersisa untuk kembali kepada Tuhan saat ini Dimana mereka berani tinggal dan tiba-tiba melarikan diri Bertentangan dengan pembunuhan yang membunuh barusan Sekarang anjing seperti pemakaman bergegas pergi Sisa-sisa roh geng Song Yun dari tingkat misterius berlari lebih cepat Takut jubah ungu akan membawanya ke pisau Hei, lusinan kuda serigala gelap juga meraung Dan dengan kecepatan yang sangat cepat Pembantu Song Yun dan kuda serigala gelap bergegas melarikan diri Hah, para penonton di sekitarnya menghirup udara sejuk Dan jubah ungu itu muda dan muda Tetapi kekuatannya mengerikan Di pintu masuk toko Wanita berbintik-bintik itu dalam cahaya Melihat sosok jubah ungu tipis dan lurus di tempat kejadian Yang sangat mengejutkan Melihat awan Song Yun yang tersebar untuk membantu para murid Mata Dusaoyan sedikit bergerak Tetapi tidak ada banyak kebahagiaan di wajahnya Segera setelah mengeluarkan tas kiangkun dari tubuh Lutian Hiao Dusaoki berniat untuk segera pergi Gerakan sebesar itu takut bahwa sangat mudah Untuk menarik perhatian pintu selim hitam Jika pintu kalajengking hitam mengenali dirinya sendiri Maka itu adalah masalah sebenarnya Song Yun ini membantu dan sa pintu hitam Tapi sial tidak Bocah itu Mengacaukanku di sini Bukankah itu hanya masalah kepergian Tepat ketika Dusaoyan berencana untuk pergi Tiba-tiba Suara tua yang polos datang Kemudian di dalam obat Seorang lelaki berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar Dan ketika dia sampai di pintu Dia merentangkan pinggang malas Menatap banyak penonton di pintu Dengan samar berkata Hari ini saya minum obat ini Orang-orang di pintu masuk gerbang itu tidak kecil Jarang sekali memiliki begitu banyak orang Wanita berbintik-bintik yang berada di pintu toko Memandang lelaki tua berjubah abu-abu yang tiba-tiba datang ke sisinya Dia juga terkejut ketika melihatnya Dia tidak tahu kapan lelaki tua itu dekat Itu juga setara dengan mengatakan bahwa jika lelaki tua itu adalah musuhnya Dia benar-benar bisa membunuhnya tanpa kesadarannya Seorang lelaki tua yang kuat Apakah itu sang legenda? Kupikir ini sedikit menakutkan di hatiku Dia tidak menemukan bahwa lelaki tua berjubah abu-abu itu begitu dalam pada awalnya Mungkin lelaki tua di depannya kali ini bersama kakeknya Orang legendaris yang ditemukan Lelaki-laki kurus dan tua itu Matanya tidak terkejut Dan tidak ada terlalu banyak fluktuasi dalam wajah lipit yang gelap itu Tampaknya lelaki tua berjubah abu-abu itu ditemukan Sosok du sao zen stagnan Dan tiba-tiba matanya melihat ke arah pintu obat Orang tua itu sedang tidur di konter Matanya sedikit bergerak Dan kemudian dia berkata dengan sangat sopan Bendah harawan itu adalah Song Yun Orang-orang di tangan Saya hanya membela diri Aku tidak peduli apa yang Song Yun bantu pada anjing pinus Singkatnya Mereka mendatangimu Sekarang aku sudah membuat obat ini di pintu Jadi wajar untuk membayarnya Pria tua berjubah abu-abu memandang du sao ki dan berkata Suara masih cukup tenang Menampakkan sedikit tua Mendengarkan kata-kata pria tua itu Du sao zen agak terpana Dalam sikap acuh tak acuh Obat itu memang dihancurkan Dan dia tidak punya pilihan selain mengangguk Dia segera bertanya kepada orang tua berjubah abu-abu Bendah hara, kau ingin berapa banyak uang yang saya hilangkan Saya akan membayar anda Pria tua berjubah abu-abu tersenyum dan memandang du sao ksuan Dia berkata Bocah itu tertarik Dan aku tidak ingin kau menjadi lelaki tua Tidak buruk memiliki batu di tubuhmu Bayar saja batu itu untukku Terus bertarung Apakah kamu melihat bahwa batu gunung itu adalah batu iblis Hanya saja orang ini belum ada di dalam Ada banyak keraguan dalam pikiran du sao ksuan Ketika tampilan berubah Dia berbisik dan kemudian menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu Dia berkata Bendah harawan Batu yang rusak Membayar anda Bagaimana mungkin Lebih baik melakukan ini Saya akan menemani anda Bagaimana dengan beberapa solusi atau beberapa ramuan Mendengarkan kata-kata du sao ksuan Pria tua berjubah abu-abu itu tampaknya memiliki mata yang suram Tetapi itu sedikit artinya yang tidak dapat dijelaskan Dan kemudian melihat du saoki Berkata Wah Aku orang dari titik ini Aku tidak akan mengatakan yang kedua kalinya Wacana ini masih sangat membosankan Bukan gelombang sedikit pun Tetapi memiliki semacam sikap yang tidak perlu dipertanyakan Melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu Mata du saoyan memiliki gelombang mikro Tatapan-tatapan lelaki tua yang tak dapat dijelaskan itu juga telah ditangkap oleh du saoki Lelaki tua berjubah abu-abu itu tampaknya tidak memiliki apapun untuk bernapas Tetapi ada yang samar-samar Stok itu membuat frustrasi Dan suasananya bahkan ganas Seolah-olah itu bisa memengaruhi jiwa Memberitahu Du saoki menarik napas dalam-dalam dan sedikit mengernyit di wajahnya Dia memandang lelaki tua berjubah abu-abu itu dan berkata Bendahara Aku juga berkata Kamu bisa kehilangan beberapa ramuan obat dan ramuan Sedangkan untuk tanganku Batu itu Maaf Aku sangat menyukainya Jadi aku tidak akan memutuskan cinta Ditolak oleh du sao zen Mata lelaki tua itu sedikit terpana Dan kemudian matanya jatuh pada tanda hitam samar di leher du sao zen Dia berkata Bocah itu Meskipun beberapa hal telah disegel Tetapi ini bukan solusinya Selalu ditemukan Jika Anda melakukannya lagi Anda takut segel akan segera menjadi masalah Mengapa kita tidak masuk dan membahasnya Wen Yan Du sao zen kaget Apa yang dikatakan orang ini jelas-jelas adalah jejak jiwa yang mengejar hitam di tubuhnya Segel mengejar yang bermata hitam Yang disegel dari kincin di timur Secara tak terduga terlihat oleh lelaki tua berjubah abu-abu itu Cukup untuk membuktikan bahwa lelaki tua ini jelas tidak sebodoh kelihatannya Bendahara Ini tidak perlu Du sao ki menggelengkan kepalanya Semakin mengejutkan orang ini Semakin du sao yi tidak ingin terlalu dekat Nak, jangan katakan terlalu dini Mari kita bicarakan Mungkin kita bisa membicarakannya Jika kamu bisa memikirkannya Kamu bisa mencobanya dulu Suara itu jatuh Lelaki tua berjubah abu-abu itu berbalik dan berjalan Kedalam toko, tidak ada lagi perhatian pada du sao zen Melihat bagian belakang lelaki tua berjubah abu-abu Du sao zen mengerang Berpikir dalam hatinya Lelaki tua berjubah abu-abu itu sangat manusiawi Jika dia berjalan sekarang Bisakah dia benar-benar melarikan diri Apalagi orang-orang di gerbang hitam mencari di mana-mana dan kejar dirimu Tapi lelaki tua berjubah abu-abu itu menginginkan batu iblis di tubuhnya Du sao zen secara alami tidak mau berada di hatinya Setelah ragu-ragu Du sao ki akhirnya pergi ke toko-toko Dan intuisi antara yang pingsan Biarkan du sao zen tahu bahwa tempatnya sulit untuk pergi dari sini Kemudian hanya maju untuk melihat Pergi ke pintu toko Du sao ki dan pria tua kurus dan wanita berbintik-bintik lewat Anak muda, terima kasih di luar kota Darkwood Saat lewat, pria tua kurus itu tiba-tiba melihat ke atas dan menatap du sao ki Du sao ki melangkah ke toko dan sedikit terhenti Dan memandangnya sedikit Dia memandang pria tua kurus dan wanita berbintik-bintik untuk sementara waktu Hanya dalam pertempuran sengit dengan Lutian Hiao Pria tua dan wanita berbintik-bintik berdiri di pintu Tetapi tidak ada mundur Setelah Meskipun yang lama dan yang kedua tampaknya lemah Yang satu akan menjadi kayu Tetapi keduanya tidak memiliki mata di tangan mereka Dan bagaimana mereka bisa menjadi orang biasa dan wanita Dengan sedikit senyum pahit di wajahnya Du sao ki tahu bahwa dia usil di luar kota hutan yang gelap Jika dia tidak menyerangnya Wanita tua ini pasti tidak akan memiliki apa-apa Atau kalau tidak, ini tidak akan menyebabkan ini Masalahnya datang Dan bahkan batu iblis itu diingat Tidak menyesal bahwa saya telah menyerangnya Saya minta maaf untuk pria tua dan wanita itu Du sao zen tidak menyesalinya Tetapi penglihatannya masih belum cukup Tampaknya dia perlu mengasah penglihatannya Dan melihat pria tua kurus itu Dengan sedikit senyum pahit Berkata Tidak, terima kasih Tapi penglihatanku lebih buruk Oh Mendengar kata-kata itu Lelaki tua yang kurus itu pertama-tama memberikan pandangan sekilas Lalu dia tersenyum sedikit Pemuda itu menarik Penglihatannya bisa lebih terasah Tapi lelaki tua itu aku berhutang budi padamu Dan kamu tidak menderita Du sao zen memandang lelaki tua kurus itu Matanya bergerak Dan kemudian menatap lelaki tua kurus itu Berkata Pria tua ini berkata begini Kondisi manusia kadang sepadan dengan uangnya Kadang itu bukan omong kosong Anda harus melihat siapa yang berhutang kepada Anda Bagaimana menurut Anda Ini Pria tua kurus itu juga tertegun Lalu tersenyum dan berkata Masuk akal untuk mengatakan bahwa itu masuk akal Hanya lelaki tua itu berkata bahwa dia berhutang budi padaku Maka aku tidak tahu hutang lelaki tua itu Apakah nilainya sejuta dolar Atau itu omong kosong Du sao zen meminta lelaki tua yang kurus itu bertanya Tetapi wajah ketabahan itu dengan sedikit senyum Hahaha Pria tua kurus itu tidak berbicara lagi Hanya wajah gelapnya yang tersenyum Du sao ki tidak berbicara Lalu berbalik dan memasuki toko Kakek Anak ini terlalu kasar untukmu Melihat punggung du sao ying Wanita bintik itu sedikit mengejutkan du sao zen Menarik Masih luar biasa Ya Ya Pria tua kurus itu tersenyum sedikit Dan kemudian berkata kepada wanita yang berbintik-bintik itu Feier Aku berkata bahwa anak ini bukan yang ada di keluarga kita Ayo pergi Ayo masuk dan lihat Wanita berbintik-bintik itu mengangkat kepalanya dan menjilat mulutnya Lalu terus mengikuti di belakang pria tua kurus itu Ayo pergi Songyun membantu orang ini Tapi aku mendengar bahwa Songyun juga berada di belakang panggung Dan aku takut bahwa latar belakang Songyun tidak akan baik Terganggu Jangan repot-repot Ketika du sao ki memasuki toko Itu jauh dari berada di sekitar Tetapi kerumunan itu mulai melayang dan kerumunan sudah selesai Tentu saja Tidak ada yang perlu ditonton Du sao zen berjalan ke toko Dan lelaki tua berjubah abu-abu itu membungkuk di atas meja untuk memilah-milah meja berdebu Dia mendengar langkah du sao ki dan tidak mengangkat kepalanya Dia berbisik bocah Serahkan batu itu Saya tidak malu dengan Anda Aku tidak memutuskan cinta Kata du sao ki di belakang lelaki tua berjubah abu-abu itu Kamu tidak punya pilihan Jangan kehilangan batunya Maka kamu tidak harus pergi Lelaki tua berjubah abu-abu itu mendengar kata-kata itu Lalu berbalik dan memandang sedikit ke arah du sao zen Tampaknya ada beberapa mata yang keruh dan datar Beberapa menggigil samar berfluktuasi Du sao zen tidak menyangka lelaki tua itu memalingkan wajahnya ketika dia masuk Faktanya, dia mengira itu mungkin akibatnya Kulitnya tiba-tiba tenggelam dan berkata Jika kamu tidak membiarkanku pergi Maka aku hanya bisa membongkar obatmu Semua yang kau punya Usia kecil Nadanya tidak kecil Tetapi ketika suara itu jatuh Tatapan lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba melesat Dan nafas yang sangat kuat menyebar dan terbuka Dan langsung menyelubungi duyu Tepat ketika nafas yang kuat ini keluar dan tertindas Du sao ki segera membungkus tubuhnya menjadi cahaya kemasan Dan kemudian memaksa nafas yang kuat namun menindas untuk melawan Dan kemudian matanya berubah Karakter du sao ki mengintip dari desah lelaki tua berjubah abu-abu Orang ini ternyata adalah guru spiritual Atau guru spiritual yang benar-benar kuat Menjadi seusiamu Menggertak seorang anak Aku takut beberapa dari mereka bersandar pada yang lama dan berjualan lama Suara samar keluar Dan lelaki tua kurus itu perlahan masuk Matanya sedikit tersenyum dan jatuh pada jubah tua lelaki tua dan du sao ki Jika kamu tidak membeli apapun Pergi lebih awal Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu juga jatuh pada lelaki tua yang kurus itu Dia tersenyum tipis dan berkata Jika seseorang tahu bahwa kota Wangbei muncul di hutan gelap Ada beberapa lelaki tua yang akan sangat baik Tertarik Lelaki tua kurus itu mendengar kata-kata itu Tetapi juga sedikit tersenyum Lalu memandang lelaki tua berjubah abu-abu itu dan berkata Jika ada yang tahu bahwa raja obat bius itu berada di hutan gelap Di hutan gelap Aku takut tidak lama lagi kota hutan gelap itu akan penuh sesak Itu adalah Raja Farmasi, Zenbei Wang Du sao Zen mendengar kata-kata itu Memandangi kedua lelaki tua itu Dan merasa sedikit gemetar Tampaknya keberuntungannya hari ini benar-benar tidak terlalu baik Ketika dia bertemu dua orang tua Sepertinya asal-usulnya semuanya luar biasa Keberuntungannya benar-benar tidak ada artinya Pria tua berjubah abu-abu itu mendengar kata-kata itu Tubuhnya tiba-tiba menyatu Dan perhatiannya segera jatuh pada lelaki tua kurus itu Saat napas lelaki tua berjubah abu-abu itu menyatu Kekuatan penindas yang diterima du sao Zen segera menghilang Dan cahaya kemasan pucat dari tubuhnya juga menyatu untuknya Mata kedua mata tertuju pada wajah kedua orang tua itu Dan mereka senang menyaksikan kegembiraan Haha, melihat lelaki tua kurus itu sebentar Lelaki tua berjubah abu-abu itu segera menunjukkan senyum di wajahnya Dan berkata Bahkan jika seseorang tahu apa yang saya lakukan di hutan gelap Akan lebih bagus jika saya mengganti tempat lain Tapi Anda tidak berada di utara kota Demikian pula, luka lama pada tubuh Anda serius Jika Anda tidak merawatnya Jika Anda tidak merawatnya untuk jangka waktu pendek 6 bulan Anda harus membayarnya untuk waktu yang lama Jika seseorang tahu bahwa kota tua Wangbei terluka parah Kekuatannya akan sangat berkurang Saya khawatir Anda tidak akan bisa memilikinya selama setengah tahun Tidak perlu keluar dari hutan yang gelap Batuk Lelaki tua dan kurus itu batuk beberapa kali Tubuh seperti tongkat sang batuk berdenyut-denyut keras ke atas Seperti batang tubuh yang harus dipatahkan kapan saja Memandang lelaki tua berjubah abu-abu itu Berkata Anda bisa melihat sekilas Raja Obat Bius bukan Raja Obat Nama itu memang layak Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih banyak leluhur